Pemirsa kebijakan Gubernur Jambel Haris yang menyetop operasional anggota Batubara melalui jalur lintas nasional didukung Bupati Muhammad Fadil Arif. Dampak kemacetan dan akibat armada Batubara sangat mengganggu aktivitas warga yang menggunakan jalur lintas nasional. Pasca dihentikan operasional armada Batubara oleh Gubernur Jambel Haris, karena Al-Haris peranggapan pemilik IUP Batubara tidak serius untuk merealisasikan jalan khusus anggota Batubara. Stopnya anggota Batubara melintasi jalan nasional, berdampak positif bagi masyarakat luas. Menanggapi hal tersebut, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mendukung ketegasan Gubernur Al-Haris yang menghentikan operasional armada Batubara melalui jalan lintas nasional. Fadil menegaskan operasional Batubara dapat dimaksimalkan melalui jalur sungai. Diketahui terdapat dua pelabuhan yang dapat dioptimalkan untuk melintas melalui jalur sungai. Fadil harap ke depan armada angkutan Batubara dari Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Tebo memaksimalkan angkutan Batubara melalui jalur sungai dan tidak lagi melintasi jalur nasional di Kabupaten Batanghari. Jadi kita setuju ya dengan kebijakan Kabupaten Sarolangun karena memang ada dampak ekonomi pertambahannya tapi ada juga dampak penurunan ekonomi terhadap macetnya jalan ekonomi terhadap angkutan Batubara dari itu. Tapi Pak Kabupaten sudah tawar resolusi dan saat ini sudah kita lihat bahwa ada pengangkutan lewat jalur sungai. Dan kita harapkan pelabuhan, pelabuhan terdekat. Ini saat ini ada dua yang sedang diproses perizinan untuk membuat pelabuhan lagi supaya Batubara yang di Kabupaten Batanghari melalui sungai. Dan kita harapkan yang ditenam cepat operasi ya. Sehingga nanti kalau pun ada angkutan yang melewati jalan cukup sampai ditenam saja. Karena biasanya kreditnya setelah dia melewati. Dan kita kemarin juga sampaikan kepada Kabupaten Batanghari bagaimana di wilayah hulu, wilayah barat, Sarolangun, Tebo itu tetap tidak melewati Kabupaten Batanghari. Tapi di luar utara, sumber. Kebijakan Gubernur Jambi tersebut berdampak positif untuk warga Batanghari. Selama armada angkutan Batubara melintasi jalan lintas nasional di Batanghari, dampak negatif selalu timpul di banyak kalangan.